Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muarocambi terus berupaya melakukan perluasan vaksinasi terhadap masyarakat Muarocambi. Hingga saat ini, untuk capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Muarocambi sudah berada di angka 47,6% untuk tahap pertama. Capaian vaksinasi di Kabupaten Muarocambi sudah mencapai 47,6% atau sebanyak 153 ribu orang untuk tahap pertama. Sementara vaksinasi tahap kedua capaiannya sudah 30% atau setara 98 ribu warga Muarocambi yang tervaksin. Kapolres Muarocambi AKBP Yuyan Priat Bajas sekaligus Wakil Ketua Satgas COVID-19 di Muarocambi mengatakan bahwa untuk mencapai target vaksinasi, pihaknya terus kencar melakukan kegiatan vaksinasi dan berkoordinasi dengan Satgas serta pihak terkait dan juga masyarakat. Yang mana hingga saat ini tidak ada kendala yang dihadapi Tim Satgas dalam melakukan vaksinasi. Di Muarocambi saat ini sudah mencapai 47,6% atau sebanyak 140 ribu. Sekian untuk vaksinasinya. Alhamdulillah kita coba. Terus sedangkan yang kedua itu selanjutnya 98 ribu atau sekitar 30%. Jadi saat ini kita masih coba terus untuk melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan Satgas, dengan instansi lain juga, dihubung oleh masyarakat, kita mau mencapai vaksinasi. Dirinya juga menambahkan untuk mencapai target 70% vaksinasi bagi masyarakat Muarocambi, pihaknya akan lebih berfokus dengan berbagai strategi. Salah satunya dengan mewajibkan sebuah desa mendata masyarakat yang telah tervaksin, untuk stok vaksin sendiri saat ini masih tersedia dan aman hingga tercapai target 70%. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.